soal nomor 1 untuk melengkapi data dalam tabel berikut dengan satuan dalam sistem internasional atau SI maka M N, U dan P secara berurutan adalah titik-titik di M ini adalah besaran dan ini adalah satuan O ini alat ukur dan P adalah besaran fisika P yang pertama adalah jangka sorong alat ukur jangka sorong untuk mengukur besaran fisika panjang kemudian nera calengan alat ukur nera calengan itu untuk mengukur besaran fisika masa satuan masa dalam SI adalah kilogram gram gram yang ketiga adalah besaran fisika waktu waktu alat ukurnya adalah stop watch setuanya skon kemudian yang keempat alat ukur gelas ukur itu untuk mengukur besaran fisika volume setuanya meter big jadi saya panjang itu adalah n ini panjang jadi ini kemudian n itu satuan dalam kilogram ini kemudian o adalah stop watch b dan b adalah volume sahabatnya adalah c soal nomor dua perhatikan alat ukur berdasarkan data yang diperlihatkan oleh alat ukur tersebut maka oke ini lama pengukuran berarti adalah menggunakan stop watch oke kalau kita lihat stop watch disini awalnya adalah disini titik awalnya 0 kemudian jarumnya berputar sampai segala ini oke setiap skala kecil ini nilainya adalah 5 menit berarti disini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sekala kali 5 menit berarti sama dengan 40 menit oke kemungkinan waktu yang 40 adalah ini B sama D yang kita lihat masa lugam berarti diukur dengan meraca atau timbangan disini adalah meraca 3 lengan ada 3 lengan yang masing-masing nilainya lengan pertama itu 100 gram dan yang kedua dihitung 97 gram ini 97 ini 100 selalu yang ketiga adalah setengah 0,5 gram bakal kita jumlahkan seluruhnya ini setengah 0 tambah 7 tambah 0 adalah 7 0 tambah 9 lalu ini 1 jadi masa lugam yang berukur adalah 197 5 gram jawabannya adalah D yang 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 itu yang Terima kasih.